selamat menikmati ya kira-kira dari 50 yang saya bilang yang menyatakan akan datang ini 28 tapi yang sudah datang baru 50% ini kadang-kadang mungkin karena COVID-nya atau karena situasi dan sebagainya ya karena datang klasis santai ini kita mulai nyari saya beri mengantar dulu kalau saya pernah duduk di KFC di kini lewat di situ lalu saya keluar halaman pas mau ambil mobil saya lihat ada ibu-ibu yang mengungut sisa makanan dari KFC di dekat penampungan sampah lalu saya tanya saya apa namanya jadi umur kamu berapa? 28 tahun lalu ada kawan-kawan yang mudah belum kenapa kamu kerja begini? ya tidak ada berkara saya lain saya cuma bisa nyamuk begini saya berkumpul begini lantas kamu orang mana? saya orang ketawi nah saya mau katakan bahwa secara miniatur nasib kaum kribu ini kira-kira nanti akan seperti petali-petali yang ada di sini dia yang punya tanah yang punya lahan di sini ya lalu mereka terpusuh sampai ke kaki gunung-gunung di depok, di celentuk, di popor, di mana-mana nah lalu yang mengisi ini adalah orang-orang pendatang semua dan saya kira nombor tahunya sekarang paling-paling ada ke 20% di sini 13% 30% hingga 13% nah apakah memang secara sejarah atau sosiologi nasib kaum asli itu harus seperti itu di mana-mana karena saya lihat di Sumbawa juga seperti itu orang Sumbawa yang parantok ke mana termasukin sepuluhin segala dari kari kampung tapi disana kecil dengan nyawa dengan rutin dengan sasa atau opo dan sebagainya orang Sumbawa yang mungkin 30% nah ini fenomena asli dengan pendatang ini seperti itu apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi yang nasional di mana secara kasar mata kita bisa melihat bagaimana nasib kaum asli atau primud ini yang makin lama makin termarginalisasi ya secara ekonomi terutama ya kita akan jadi ya urusan kecil-kecil lah seperti yang pertama dulu bilang ya nasib kaum asli bumi ya urusan kecil-kecil urusan kecil malam ya dan itu sebetulnya sudah disadari sudah lama oleh pemimpin perjuangan kita mereka ini merubah struktur atau nasib dari bangsa kita ini ya kalau datang mau makan dulu ini dari kami jadi saya kira itulah realitas yang kita lihat sekarang dimana kalau yang asli atau primud ini ya nanti akan kita asal lebih ilmiah kalau kita ini merubah itulah realitas dimana kita makin lama makin terpinggirkan nah kalau kita diam atau tidak berbuat sesuatu saya khawatir saya tidak mengayang kalau kawan untuk apa ya untuk menjadi sangat rahsia kita selalu bukan itu tapi paling tidak hari ini kita bisa introspeksi lah kita introspeksi merenungkan kembali sesuatu yang dimana saja yang salah sebelum kita salahin orang lain kita coba introspeksi salah kita itu apa kalau kita salahin orang lain yang tertanggung kebegian lalu kita tidak produkin lalu orang bicara bandiri bandiri ini seolah-olah hari tiga nyambung sama topik kita sebenarnya nyambung bandiri ini ada kaitan dengan pelanggaran RUT-RW nah ini bukan pemilik kota juga yang tak berat RUT-RW ya kan jadi nyambung juga yang membeli hutan-hutan rumah-rumah yang ada di Bogor segala kan pemilik kota-kota yang hebat-hebat juga yang menguasai jadi kalau kita bicara bandiri nyambung juga jadi jangan sampai kita ditutup masih tetap bandir tapi cara masih bandir ini ada kaitannya kalau dicari-cari kaitannya akan umum baiklah saya sebagai pengantar saya ingin membarangkali Pak 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 Hai jatuh bahwa kita semua yang ada di sini memiliki Hai mengetahuan umum yang sama jadi saya bilang kelepangan dalam sekali waktu gimana caranya diskusi kita kali ini berindang dari kesan rasialisnya kemudian saya bilang bahwa saya lebih menjawabkan masalah dominasinya karena dominasi inilah yang sejatinya kita bisa merasakan kita sering dengar dan kita bisa lihat bahwa etnis jina ini sudah sedemikian mendominasi demokini memori dari mana munculnya dominasi itu saya dalam tulisan sederhana sedikit memaparkan bahwa lahirnya sebuah dominasi biasa terjadikan energi itu memiliki satu sumber daya karena penguasaan terhadap sumber daya itu biasanya lagi akan melahirkan penguasaan dari sumber daya-sumber daya yang lain karena sifat dari kekuasaan itu adalah reproduktif berkembang biang ketika dia sudah memasai sumber daya ekonomi kemudian itu mulai memasai sumber daya politik atau sederhananya adalah para orang-orang kaya itu jadi saya ketepankan itu kepada Pak Hatta untuk membuka diskusi terbuka ini bahwa bukan permasalahan rasnya tetapi mari kita lihat masalah dominasinya jadi itu orang-orang kaya mungkin kalau saya di asing nasional melihat sekotor yang di cina ini memang kuahnya sebelum masa perang-perangan jadi zaman kerajaan cina itu bisa masuk ke Indonesia ketika Majapahit berhasil ditakukan oleh Raja Islam yang menjadi pecah oleh Banda berhenti sampai di situ zaman perang kemerdekaan, zaman revolusi sampai zaman revolusi yang seperti segerasinya cina memang selalu punya niatan untuk memuasai sumber daya ekonomi kita tapi yang saya bilang untuk menjawabkan kesan diskusi ini dari seorang rasialis adalah dominasi atas bagaimana menikapi dominasi yang sudah bisa kita rasakan saat ini adalah walaupun pemerintah sejak zaman kota lama, awal-awal itu sudah membuat serangkaian kebijakan tapi toh ternyatanya etnis cina bisa keluar dari isolasi karena etnis cina ini ternyata dalam satu penelitian di Kalimantan di Kalimantan Barat Pak, dia memilih skema yang sering dikatakan klang dan selain gerakan rahasia, gerakan diam-diam dasarnya memang bisa dilakukan dalam konteks dimensi ekonomi sehingga akhirnya dia bisa merajai sedemikian rupa sumber daya sumber daya ekonomi dan klang dan selain itu sekarang bisa boleh merambah dimensi politik bagi mereka tidak ada yang alam, tidak ada yang alam semuanya bisa dilakukan dan itu menjadi watak dalam etnis cina beda dengan kita, kita mengalah alam dan haram tapi bagaimana tidak dan satu hal yang menarik lagi dari etnis cina adalah dia juga biasa menghindari diskusi-diskusi pak jadi kemudian yang unik dari etnis cina ini dia dalam konteks ideologi dia menempatkan yang pertama itu justru tradisional kemudian kedua-duanya adalah apa namanya kepercayaan dan yang terakhir justru baru ideologi negara yang mana dia bertempat tinggal jadi paham kelumuran itu harus selalu dikanalkan dalam etnis cina dimantuk biar berada kita yang mengenalnya dengan istilah jalur sedikit kemudian masih tentang bicara tentang ekonomi sedikit bahwa memang mereka memiliki sebuah skema besar yang kita kenal dengan gerakan perlengahan ekonomi rakyat jadi bagaimana ekonomi rakyat dalam hal ini berikuti-berikutan itu dilemahkan sejumlah kumpang dengan harapan hak-haknya akan direbut ketika hak-haknya direbut maka kekuasanya pun juga akan berlari semua itu bisa kita seimbangkan dalam hal dominasi tadi dengan prinsip atau kebijakan politik perhitungan jadi kebijakan indonesia yang sedangkan berubah yang diarahkan sebetulnya berpihak pada rakyat saya kira itu sebagai pembuka diskusi terima kasih Pak Anda saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Orde baru muncul Sebenarnya inilah yang merusak semuanya Ya kemudian sekarang Masyarakat perlindungannya Kenapa itu Semuanya Karena memang Orde baru itu muncul Dengan fokusnya Ekonomi Nah kemudian ekonomi untuk menerus melopak Pertumbuhan ekonomi itu Dua hal yang dia lakukan pada awal Orde baru tahun 1967 Yang pertama itu adalah Undang-Undang Penanaman Modal Dan yang pertama Mengamalkan Undang-Undang ini adalah Freeport Indonesia Yang pertama kali Melaksanakan itu Setelah itu kemudian Keluar Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri Nah kalau Penanaman modal asing Ya dulu orang-orang di belanda Asing yang memang modulasi Kemudian kembali ke Indonesia Dan kemudian Dika beruntang Nah Sementara timur asing itu Dan Cina Juga mendapatkan momentum Dengan rendang-rendang ini Mereka itulah yang kemudian Menjadi pilar ekonomi Membangun pertumbuhan ekonomi Dan macam-macam Semuanya Semua order-order Dari perempuan mereka Itu kasih kepada mereka Kebijakan Perpajakan Apa saja Semua dikasih kepada mereka Nah kesalahan yang luar biasa Dilakukan oleh Resil Suharto itu Orang-order baru itu Tidak melakukan Seperti yang dilakukan Dan Malaysia Dia Ya pesan demas lah Pokoknya yang Siap itu adalah Orang Cina Kemudian orang Eropa Orang Asing Semuanya Dan inilah hasilnya Yang kita saksikan Sekarang ini Nah keadaan ini Menurut saya Sangat menyedihkan Sangat memprihatinkan Saya kebetulan Karena saya Sekolah di luar ya Di Malaysia Dan sangat sering Ke bandara Tidak karena Pola balik Saya ingin Ini seperti Kita berada di Singapur Seperti kita berada di Hong Kong Yang banyak itu Pergi keluar Jadi mereka itu Kalau di Malaysia Tidak sebanyak begitu Mereka banyak Pergi keluar Apa semua orang Melayu dan lain sebagainya Karena ternyata Mereka berhasil Membangun ekonomi Dan kemudian Kemampuan orang Gumi Putra Kita justru Sebaliknya Yang kita alami Di sini Jadi Ini Saya Sebagai peneliti Lebih sedih lagi Tahun lalu itu Saya berada di Singapur Bumi Tempat terbesar Yang mengirim Terangka kerja Saya tanya Pada mereka Apa yang membuat Mereka terdorong Pergi ke sana Saya tinggal di situ Satu minggu Nggak mandi Karena nggak ada Lain kemarau Kemudian mereka bilang Nggak ada pekerjaan Yang bisa mereka lakukan Di Indonesia Ini yang bisa memungkinkan Mereka punya rumah Dan lain sebagainya Padahal mereka itu pendidikannya Rada benar Tamat SD Dan tidak tamat SMP Mereka pergi Bahasa nggak tahu Apalagi semuanya Nah akhirnya Kemistinan juga Saya kebetulan Bola balik di luar baru Tahun 2011 Saya pertama kali Pergi meneliti di luar baru Ternyata Ternyata teman-teman Ini ada yang Mereka menekan Ini adalah Bu Wahyu dari sana Itu orang Gantian tidur di sana Kalau malam itu Makin lama Jangan harus itu Senen itu Senen itu Senen Dari sini bisa jalan kaki Sampai ke sana Pagi-pagi Sampai olahraga Orang susah Pekerjaan susah Banyak yang menganggur Pendidikan anak-anak redangan Dan sebagainya Jadi saya Kalau Presiden SPF Mengeluarkan buku Dan dia mengatakan Baik keberhasilan Saya mengatakan Tidak ada keberhasilan Yang turun jelata Makin susah justru Karena sempat kemarin Sepertinya Jadi Ini sudah berjarak Situasi yang kita saksikan Pendidikan masyarakat Mayoritas Marahkan Selain itu juga Orang susah hidup Karena sempat kemarin Semuanya Juga tidak bisa Menyelorkan Anak-anak redangan Anak-anak mereka Jadi Apa yang kita perlu Setelah 86 tahun Nah Akhirnya Sudara saya pikir Ini tidak boleh Kita biarkan Maka sekali lagi Saya memberi apresiasi Sama Bung Adha Yang sudah berani Mengundang kita Jadi kita semuanya Sudah takut Karena gara-gara Di Masa Merde Baru Bicara masalah ini Adalah Bicara masalah rasial Saya ingin mengatakan Ini tidak ada Masalah Masalah Rasial Rasial di sini Ini masalah Keadilan Saya ingin menunjukkan Misalnya Alasan kita Untuk bergerak Untuk berjuang Masalah Kita berbicara Masalah keadilan Kita misalnya Keadilan sosial Bagi seluruh Raya Indonesia Juga masalah keadilan Tapi dalam hidup Kita ada Yang kaya Semakin kaya Saya sudah mengatakan Di berbagai tempat Membangunan ini Sejak Orde Baru Dan di Masa Orde Reformasi Semakin memperkaya Orang kaya Dan yang paling Ruki itu Paling mengerita Itu adalah Teman-teman kita Itu Jadi Sudah-sudah Ini masalah Ideologi Yang penting sekali Undang-undang Dasar 45 Pancasila Yang tentang Undang-dasar 45 Itu Adalah Masalah berbicara Tentang masalah Karyat Dan itu Yang tidak ada Yang kedua Teman-teman sekalian Selain masalah ideologi Yang sangat penting sekali Kita Kita Tahui Adalah Masalah Agama Seluruh agama Mengajarkan Untuk Memperjuangkan keadilan Untuk mengerikan keadilan Bagi orang Islam Itu jelas Betul Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 8 Itu Allah Meregaskan Yang artinya Eh orang-orang Yang beriman Yang dapat kamu Jadi orang-orang Yang mengerikan Kebenaran Dan keadilan Karena Allah Menjadi saksi Menjadi saksi Dengan adil Dan janganlah Sekali-sekali Kebencian kamu Terhadap Sesuatu Kau Mendolong kamu Untuk berlaku Tidak adil Berlaku adil Karena adil Itu lebih dekat Kepada takwa Dan bertakwa Kamu Kepada Allah Sesungguhnya Allah Mengatai Orang-orang Yang Kamu Orang Apa yang Kamu Kerjakan Itu Sebenarnya Secara agama Jelas Betul Jadi Secara Injolohi Undang Bukan Undang Dasar 45 Kepulian Pancasir Kepulian Agama Itu Menyuruh Kita Memerintahkan Kita Untuk Memujudkan Keadilan Dan Itu Yang Membicarakan Tahun Tadi Itu Mengatakan Tidak Ada Keadilan Kemudian Bapak Masalah Alasan Sosiologi Masyak Ini Tidak Benar Dan Itu Perasaan Ketidak Adilan Yang Menggelegar Di hati Seluruh Bangsa Indonesia Bagaimana Orang Yang Kecil Ini Tidak Sampai 5% Kemudian Memuasai Ekonomi Sekitar 80% Bersama Dengan Asik Kemudian 80% Itu Bisa 50% Memperlutkan Buat ekonomi Hanya kira-kira 20% Ini adalah Masalah Yang Sesungguhnya Tidak bisa Diterima oleh Masyarakat Tapi Masyarakat Kita Tidak Berbuat Apa-apa Hanya Diam Saja Termasuk Para ilmuannya Itu Juga Diam Dan Itu Berangkali Yang Menorong Kita Berkumpul Pada Siang Hari Ini Kemudian Yang Ketiga Itu Alasan Politik Kalau Kita Lihat Yang Berjuang Untuk Memeradakan Bangsa Ini Siapa Yang Bekerja Sebagian Dari Menjahat Itu Tidak Jelas Tidak Timur Asing Rakyat Yang Berjuang Berkibaku Banyak Sekali Yang Dewas Meninggal Sebagainya Tetapi Setelah Merdeka Sendiri Tidak Mendapatkan Apa Apa Yang Memang Memang Fah Ekonomi Tetapi Hidup Susah Makan Aja Susah Kemudian Kena Panjir Dan Sebagainya Jadi Ini Masalah Politik Ini Yang Juga Kemudian Harus Mendorong Kita Untuk Bangkit Melawan Ketidak Adil Kemudian Teman Teman Sekalian Itu Masalah Ekonomi Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kalau Kita Berbicara Sekini Ada Teman Teman Yang Lebih Adil Dengan Ekonomi Kalau Kita Berbicara Masalah Ekonomi Itu Sesungguhnya Banyak Berbicara Tentang Ada Orang Kaya Orang Biskit Orang Middle Class Dan Sebagainya Nah Yang Namanya High Class Itu Upper Class Itu Sendiri Kemudian Itulah Yang Jumlah Memuasai Kukuha Ekonomi Yang Sedemikian Besar Jadi Ini Juga Menimbulkan Ketidakadilan Yang Luar Biasa Yang Kita Harus Hentikan Kemudian Teman Teman Yang Alas Kelimah Itu Hukum Bagaimana Mungkin Bisa Tegak Keadilan Orang Yang Menguasai Segalanya Itu Kemudian Mayoritas Bangsa Ini Sendiri Yang Berkirim Dalam Pemiskinan Kebodohan Dan Ketetatakanan Itu Jelas Tidak Mungkin Jadi Dari Hukum Saja Ketidakadilan Dalam Hukum Kemudian Dalam Ekonomi Dan Segalanya Jadi Dari Lima Alasan Itu Saya Ingin Menyampaikan Penting Kita Memajukan Keperikumi Pertama Itu Alasan Internal Saya Kira Lima Hal Tadi Bahkan Saya Belum Masukkan Masalah Keamanan Ketertiban Tidak Ada Ketertiban Tidak Ada Yang Namanya Kedamaian Itu Kalau Segelitir Orang Memuasai Ekonomi Sepulih Mayoritas Misik Ketidik Dan Saya Mengatakan Waktu Bulan Desember Yang Lalu Saya Dikol Lumpur Saya Mengatakan Ini Terjadi Indonesia Teroris Itu Wujud Protes Sosial Itu Ya Memang Ada Macam-macam Variasinya Di situ Tapi Mereka Itu Orang-orang Lajinan Orang-orang Yang Susah Yang Tidak Puas Dengan Keadaan Kemudian Melakukan Perlawan Negara Kemudian Pemerintah Mengatakan Teroris Melawan Negara Kemudian Ini Masalah Internal Masalah Faktor Eksterna Saya Kira Tahun 2015 Itu Akan Berlaku Yang Namanya Masyarakat Eton Eropa Itu Jelas Sekali Masyarakat ASEAN Masyarakat ASEAN Akan Diberitahukan Orang Singapur Orang Malaysia Orang Apa Udah Dari Sini Kita Juga Yang Paling Tidak Siap Menghadapi Masalah Ini Adalah Kita Ini Kemudian Yang Kedua Adalah Sumber Teh Alam Terus Terasa Jat Pasar Yang Kaya Lain Pasti Diperbut Kita Tahu Ini Di Papua Sudah Ada Pangkalan Amerika Di Australia Yang Dari Kalau Kita Mencoba Merubah Keadaan Di Sana Itu Ya Mereka Sederah Menyerbu Jadi Menurut saya Ini Berbahaya Sekali Dengan Keadaan Indonesia Dan Kali Ini Kita Menbiarkan Maka Bangsa Kita Makin Susah Karena Juga Di Internat Tidak Bersatu Karena Sebagian Kaya Sebagian Besar Biskir Dan Terkembangan Maka Kemudian Kita Tidak Bersatu Kemudian Kita Menghadapi Para Pejara Ekonomi Sendiri Luar Dikir Sendiri Yang Berkolaborasi Dengan Kepentingan Di Dalam Dikir Jadi Ini Berbahaya Ketiga Ini Sepertinya Pak Sampaikan Pada Kita Dalam Berapa Kesempatan Kekuatan Politik Ekonomi Dunia Ini Terubah Dari Amerika Ke Cina Dan Saya Kira Cina Tidak Akan Membiarkan Terus Indonesia Berada Di Blok Amerika Sementara Amerika Sementara Sementara Tetap Mempertahankan Dominasinya Kedalam Indonesia Karena Itu Sangat Menurutkan Berbagai Perusahaan Besar Yang Ada Di Indonesia Termasuk Krivo Dia Sendiri Jadi Ini Yang Terjadi Konkurensi Pertarungan Kekuatan Besar Kemudian Sementara Cina Yang Sendiri Mempunyai Kaki Yang Buat Dalam Negeri Karena Yang Mau Pemuasa Ekonomi Di Dalam Negeri Ini Adalah Teman Teman Kita Kemudian Yang Terakhir Jadi Pak Anda Lihat Dekat Saya Mungkin Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Pertanyaan Terangkali Yang Perlu Kita Diskusikan Kita Perlu Lakukan Kajian Yang Lebih Tenang Apa Yang Harus Lakukan Kalau Menurut Saya Paling Tidak Dua Langkah Penting Yang Harus Lakukan Pertama Adalah Langkah Revolusioner Kalau Langkah Revolusioner Apa Yang Harus Lakukan Lakukan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan Masih Yang Selama Ini Menjarak Pertanyaan Alat Indonesia Dengan Mewujudkan Pasal 33 Ayat 3 Ayat 25 Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Di Kota Baya Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar Kemampuran Raya Saya Kira Ini Cara Yang Memang Sangat Cepat Untuk Memerobah Petah Penguasa Ekonomi Dari Minoritas Ini Kepada Mayoritas Itu Yang Pertama Yang Kedua Ada Pola Evolusioner Malaysia Sudah Berhasil Memwujudkan Itu Dengan Pertama Semua Masyarakatnya Diberi Beasiswa Untuk Belajar Dalam Negeri Dan Luar Negeri Itu Dan Kemudian Mereka Menerikan Institusi Perguruan Yang Sekolah Dasar Sekolah Yang Bangsa Bisa Sebut Sampai Yang Namanya Universitas Semarap Universitas Semarap Itu Khususus Untuk Bumi Putra Bisa Mereka Diberi Beasiswa Semuanya Dari kampung Datang Bisa Di Galis Itu Dari Segi Pendidikan Atau Segi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Bisa Bersaing Dengan Yang Kedua Yang Harus Dikitar Yang Kedua Yang Malaysia Dakukan Itu Adalah Memberi Special Treatment Perlakuan Istimewa Atau Affirmative Action Order Order Yang Membuat Para Pengusaha Besar Indonesia Terbangun Itu Dari Pohreinta Tidak Ada Hager Di Sionium Kita Lihat Perayu Upaya Sudah Macam Semuanya Mereka Besar Itu Karena Rezim Luar Kemudian Setelah Berganti Rezim Kemudian Persaingan Bebas Mereka Makin Kaya Berlipat Lipat Kaya Makin Malaysia Melakukan Itu Sendiri Order Order Baik Dari Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Semuanya Termasuk BUMN Yang Diberikan Itu Adalah Orang Bumi Putra Atau Prigumi Kemudian Lahir Duga Yang Namanya Libaba Tetapi Kemudian Menghasilkan Kelas Menengah Ekonomi Yang Tunggu Yang Berkembang Jadi Pembangunan Pemerintah Itu Kemudian Melahirkan Pemerintahan Dan Kepercayaan Diri Pada Bumi Putra Melahirkan Melahirkan Berkembang Akhirnya Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Dengan Orang Cina Sementara Orang Cina Tidak Banyak Serumlian Dari Pembangunan Yang Dihak Di Malaysia Hanya Bedanya Kalau Malaysia Pers Itu Dikuasai Oleh Pemerintah Sepenuhnya Dalam hal ini Amno Selain Itu Pemerintah Hanya Ya Ada Autoriter Pokoknya Pemilu Sekali Saja Pemilu Itulah Yang Menjadi Pemerintah Dan Menjalankan Pemerintahan Dalam Satu Dan Itu Mereka Berhasil Dan Kita Lihat Income Perkapitan Mereka Ini Saya Kira Sudah 14.000 Sebenarnya Kita Baru 3.000 Itu Kekayaan Yusuf Kala Kekayaan Samamud Kekayaan Koran Perayoko Antul Esalid Dibagi-bagi Dan Pak Hata Kebagian Saya Kebagian Dan lain Sebagainya Jadilah Serikat Terjadilah Lebih Yusuf Jadi Sudara Sudara Mana Pilihan Yang Patut Kita Lakukan Apakah Secara Revolusioner Atau Evolutioner Atau Dua-duanya Dimix Digabung Terjadilah 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 Perken Pertemuan Ini Supaya Dilanjutkan Dan Kita Sosialisasikan Apa Yang Kita Sampaikan Untuk Mempengaruhi Masyarakat Karena Pada Akhirnya Dalam Demokrasi Tapi Biasanya Perubahan Tidak Usah Semua Rakyat Kita Kumpulin Cukup Pak Hata Kita Semua Kalau Kita Ada Sepakat Tekan Berjuang Untuk Perubah Keadaan Insyaallah Mulai Hari Ini Kita Mulai Perubahan Indonesia Terjadilah Yang kedua Alita Belin Yang kedua Dokter 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 Bisik Dokter Berkata Mau Berdang Penarik Indonesia Dari Tidak Dokter Silahkan Pak Saya Pol Pak Abbas Tentang Bersul Apa Bagaimana Boleh Apa Apa Tentang Oke Tentang Lagi Pak Dokter Oh Pak Tudus Gering Apa Ya Pokoknya saya kasih kesempatan Tapi atur sendiri Saya tahu Negor Untuk Waktunya itu Malu Disiwakan Atur Diri Pak Dokter Baikbol Oh Sudah Masuk Masuk Oh Tentang Lagi Jadi Jadi Gini Teman Tentang Ya Biar Terlalu Tegang Gitu Saya Tentang Selamat Datang Mas Indra Dil Ini Toko Mas Iswai TV Dulu Kalau Angkatan 73 Orang Hebat 73 74 Tokonya Ini Penumpang Penumpang Cuarto Semua Beliau Selamat Datang Tadi Kita Udah Bicara Soal Analisanya Sudah Beliau Udah Sampaikan Paper Nyanar Jadi Biar Pak Indra Bisa Ikut Pembicaraan Selanjutnya Ada Yang Saya Rasa Dari Berbagai Burung Yang Menyamput Soal Fribumi Atau Bumi Putra Yang Terasa Buat Saya Situasinya Justru Orang Bumi Putra Topri Bumi Terasa Minoritas Secara Psikologis Ya Ini Coba Ini Kita Bicara Tertutup Tertutup Sebenarnya Ini Perasaan Minoritas Sebenarnya Ya Mereka Bisa Datang Perkasa Memperhatikan Suaminya Si Harta Timur Taya Kita Ini Suga Manju Ekonomi Politik Cuma Kita Belum Bisa Jadi Tentala Jadi Di Forum Terbuka Jadi Kita Minoritas Secara Biskologis Ini Yang Harus Nah Ini Berarti Kegagalan Perjuangan Dari Pendiri Waksa Kita Karena Sesungguhnya Substansi Perjuangan Saya Badat Jauh Bung Karno Pun Hantai Itu Dalam Jauh Bung Karno Itu Yang Pertama Repulusi Nasional Demokratis Yang Korusi Orang Nasi Yang Kedua Repulusi Sosial Demokratis Memperdayakan Kompri Bumi Agar menjadi Kelas Utama Di Negara Itu Jelas Ada Dokumen Dokumen Kau Rajin Batang Berluku Yang Baru Nah Ini Kita Tetap Pada Strata Ketiga Akan Turun Jadi Strata Keempat Pada Strata Kelima Nanti Jadi Boridin Sama Sama Lalu Lalu Kita Terus Terasih Dengan Doa Tapi ada Ini Yang lain-lain Silahkan Mas Edi